Halo assalamualaikum selamat datang di channel g-shock gubanyuwangi Oke paman jadi hari ini kita akan bagikan ya tutorial lengkap cara setting waktu dan tanggal untuk jam tangan casio g-shock GX56BB ya jadi jam tangannya seperti ini mantap sekali ya untuk jam tangan GX ini ukurannya lumayan besar ya jadi ini untuk tangan-tangan atau pergelangan tangan yang besar ya untuk pergelangan tangan medium atau kecil belum cocok ya untuk pakai jam tangan ini jadi kita lihat dulu ya paman untuk strap lubang dua mantap sekali Oke untuk GX ini memiliki empat 4 tombol ya paman yaitu tombol jazz tombol mode di bagian kanan adalah tombol lampu dan tombol set ya jam tangan ini dibekali dengan fitur tok solar ya paman jadi untuk baterai memakai tipe GTL 1616 ya Mantap sekali kita lihat dikai tipe atau kode modul 3221dx56BB ya jam tangan ini dirilis kalau nggak salah 2016 ya mantap sekali kita lihat untuk oke paman sekarang kita lihat untuk tampilan nyala LCD jadi di samping kiri ini ada tampilan hari bulan tanggal di bagian bawah ada tampilan jam menit dan detik ya jadi bisa kita lihat di tampilan bawah sendiri ini ada indikator SNJ alarm SIG di bagian sini ada indikator baterai ya LMH low medium high jadi untuk baterai masih di posisi high ya jadi ada strip di bagian huruf H ya jadi tidak terlihat karena warnanya hampir sama ya dengan kacanya jadi seperti itu mantap sekali oke paman jadi pada GX56 ini kita bisa menampilkan waktu satu dan waktu dua ya waktu satu ini adalah waktu wilayah kita dan waktu dua ini bisa kita rubah ya dengan menekan tombol jazz ini adalah UTC universal time coordinate ya bisa menampilkan dua waktu jadi seperti ini untuk merubah waktu yang di atas kita tekan tombol mode ya jadi wartime ini kita bisa rubah jadi paman-paman bisa sesuaikan di waktu wilayah lain atau kota lainnya jadi seperti ini tinggal pilih sesuaikan dengan GMT nya ya jadi untuk BKK ini waktu Indonesia Barat ya jadi kita bisa pilih waktu Singapura jam segini oke kita lihat ya kita pilih waktu Singapura oke jadi untuk yang di bawah ini menunjukkan GMT 7 yang atas ini menunjukkan waktu Singapura ya untuk merubah kita tekan tombol jazz seperti ini berubah menjadi hari bulan dan tanggal oke paman kita lanjut melihat menu modenya ya jadi ini wartime yang tadi kita tekan lagi tombol mode ini adalah fitur alarm ya jadi alarm ada berapa space kita cek dulu ada 4 space disini ada alarm berulang SNJ kita tekan lagi disini ada alarm SIG ya paman jadi untuk SIG alarm ini kita aktifkan dengan menekan tombol jazz ya sampai ada indikator on ya disini jadi alarm SIG ini menandakan pergantian jam ya jadi 1 jam sekali jam tangan ini akan berbunyi beep 2 kali ya mantap oke kita kembalikan disini untuk mengaktifkan alarm juga sama ya paman jadi kita tekan dan tahan tombol jazz kita tinggal menentukan waktu alarm berbunyi ya jadi seperti ini untuk mengakhiri silahkan tekan tombol jazz 1 kali oke jadi untuk alarm ini kita matikan ya yang kita hidupkan hanya alarm SIG nya saja paman jadi seperti ini ya kita lanjut menekan tombol mode disini ada stopwatch jadi kita coba untuk stopwatch mantap kita hentikan kita reset kita lanjut menekan tombol mode disini ada timer ya waktu mundur mantap sekali kita hentikan dan kita reset oke kita lanjut menekan tombol mode dan sudah kembali ke tampilan awal ya paman jadi seperti ini kita lanjut untuk masuk ke menu setting ya jadi pastikan jam tangan di posisi awal seperti ini kita tekan dan tahan tombol jazz ya sampai berbunyi beep oke kita tekan dan tahan jadi untuk Casio G-Shock GX56 ini memang tombolnya agak keras ya karena ada dua lapis di bagian tombol karena jam tangan ini memiliki fitur shock resist dan mat resist yang anti lumpur ini makanya ini dibungkus sedemikian rupa ya agar tahan lumpur oke kita tekan dan tahan tombol jazz ya paman sampai berbunyi beep dan indikator zona waktu bergedip ya jadi kita pilih zona waktu BKK Bangkok ya paman untuk waktu Indonesia Barat oke kita pilih BKK dengan menekan tombol like jadi seperti ini Bangkok oke kita lanjut menekan tombol mode disini ada indikator DST ya dialect saving time ini tidak perlu diaktifkan di wilayah Indonesia oke kita tekan tombol mode disini ada format waktu ya paman jadi format waktu ada 12 jam dan 24 kita ubah dengan menekan tombol search jadi seperti ini kita ubah lagi ke jam atau format waktu 12 jam ya jadi kita pilih format waktu 12 jam saja oke kita lanjut menekan tombol mode disini ada settingan detik ya paman oke jadi seperti ini ya oke kita lanjut menekan tombol mode disini ada settingan jam sekarang jam 2 PM ya jadi jam 2 siang oke ini sudah menunjukkan waktu PPM karena kita menggunakan format waktu 12 jam bagaimana caranya untuk setting ke format waktu AM jadi pastikan logo P ini hilang itu artinya masuk waktu AM ya jika kita menggunakan format waktu 12 jam ya oke jadi logo P sudah hilang ini artinya kita masuk waktu AM ya paman oke karena sekarang waktu PM jam 2 P jadi kita harus kembalikan ke waktu PM ya kita menekan tombol search oke sudah masuk waktu PM pilih jam 2 seperti ini ya disesuaikan oke kita lanjut menekan tombol mode disini settingan menit ya paman sekarang jam 2 lebih 28 menit ya oke kita tekan tombol search kita juga bisa tekan tombol like ya untuk mengurangi jadi seperti ini oke kita tekan tombol search kita tekan dan tahan supaya lebih cepat 28 menit jadi mantap sekali kita lanjut menekan tombol mode disini settingan tahun ya paman jadi sekarang tahun 2023 kita tekan dan tahan supaya lebih cepat tombol search jadi seperti ini kita lanjut menekan tombol mode disini disini adalah settingan bulan jadi kita pastikan dulu ini settingan bulan jadi sampai angka 12 ini berarti settingan bulan ya paman oke sekarang bulan 3 seperti ini kita lanjut menekan tombol mode ini adalah settingan tanggal yang berketip sekarang tanggal 9 oke tanggal 9 bulan 3 tahun 2023 jadi untuk settingan hari memang tidak ada di semua jam tangan GX56 ini jadi untuk kalender update sampai 2099 dan pastikan untuk settingan tahun bulan dan tanggal sudah sesuai dengan yang sekarang maka untuk settingan hari pasti akan benar sampai tahun 2099 jadi seperti ini oke kita lanjut menekan tombol mode disini ada indikator K dan logo musik ini berkedip ini artinya bunyi beep jika kita pilih mute dengan menekan tombol set maka bunyi beep itu akan mati atau hilang jadi untuk bunyi beep ini kita aktifkan saja karena sangat penting sekali untuk menyalakan alarm dan bunyi beep oke sekarang kita lanjut menekan tombol mode disini ada indikator LTE dan angka 1 berkedip ini artinya nyala atau durasi lampu menyala 1 detik kita bisa ubah 3 detik atau 1 detik jadi kita pilih 1 detik saja oke kita lanjut menekan tombol mode disini ada indikator ON dan PS berkedip ini artinya power saving di PS atau power saving ini wajib kita aktifkan karena bisa membantu memperkuat daya tahan baterai karena jika PS ini ON jika jam tangan ini tidak digunakan maka jam tangan ini otomatis akan mati atau standby jadi PS ON atau power saving ini wajib kita aktifkan oke kita lanjut menekan tombol mode dan sudah kembali ke tampilan BKK berkedip ini artinya untuk settingan waktu dan tanggal sudah selesai Pak Man jadi untuk mengakhiri silakan tekan tombol adjust satu kali jadi mantap sekali kita tekan lagi untuk menampilkan hari bulan dan tanggal jadi seperti ini Pak Man untuk setting waktu dan tanggal sudah selesai dan yang terakhir kita aktifkan fitur auto lag jadi untuk jam tangan ini ada fitur auto lag dengan catatan untuk mengaktifkan pastikan jam tangan ini di posisi awal seperti ini kita tekan dan tahan tombol lag sampai muncul indikator AL di atas detik jadi seperti ini A.T.E.L jadi ini untuk lampu otomatis sudah menyala jadi penting sekali untuk lampu otomatis ini untuk kegiatan malam hari jadi contohnya seperti ini oke Pak Man jadi untuk tutorial atau video hari ini kita akhiri ya semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian jisokubanyuangimu mohon pamit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam jisokubanyuang selamat menikmati selamat menikmati marahmatullahi wabarakatuh marahmatullahi wabarakatuh marahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati